Intro Guys, udah mau berbuka puasa Jadi gue putuskan Gue mencari takjil Di teguk guys Nah, jadi teguk ini bukan cuma menjual minuman aja ya Dia juga menjual makanan Jadi pas banget kita beli minuman yang manis-manis Yang seger-seger Dan sekalian kita beli makanan yang gurih dan manisnya sebagai takjil Langsung aja kita ke dalam, kita pesan Kegit beneran gue Nah guys, selama bulan Ramadan ini Teguk lagi ngadain quiz nih Namanya Teguk THR Temani hari Ramadanmu Quiznya ada setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu Dan pengumuman para pemenangnya setiap hari Senin Hadiahnya ada 3 buah handphone Uang tunai jutaan rupiah Dan grand prize 1 buah motor Honda Beat Dan juga ada hadiah-hadiah menarik tiap quiznya Seperti saldo Shopee Pay GoPay Dan OVO Dengan total nilai jutaan rupiah Buruan ikutan guys Nah, buat takjil kali ini Gue pengen nyobain menu barunya teguk nih guys Namanya Oda Ding Tos Katanya sih pertama di Indonesia Nah, menunya tuh ada Oda Ding Tos Beef Mayo Oda Ding Tos Egg Cheese Oda Ding Tos Mentai Chicken Oda Ding Tos Boba Oreo Oda Ding Tos Boba Kit Kat Menu minumannya juga ada varian baru loh Ada Thai Tea Ada Groovy Yogurt Mango Ada Groovy Yogurt Lechi Ada Groovy Yogurt Guava Kopi Miss You Cheesecake Coco Mouse Choco Crunchy Cheese Dan Sibomilo Nah guys, sudah buka puasa Nah, sekarang kita nikmati minuman dan makanan yang kita beli di teguk tadi guys Ini ada beberapa macam minuman Ini bakalan gue bagi juga buat tim gue Dan ini ada makanan ini juga Ini ada makanan manis, jadi cocok banget Dijadikan takjil, buka puasa ya Oke, langsung saja kita cobain nih guys Nah, gue pengen cobain original Thai Tea dari teguk ini Thai Tea dari teguk Kita buktikan apakah Thai Tea dari teguk ini nikmat guys Kalau Thai Tea-nya enak, berarti semua minumnya terlata enak guys Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wah, segar banget guys Nggak terlalu manis banget, nggak bikin enak Dan Thai Tea-nya berasa Dan creamy dari susunya guys Wah, ini cocok nih buat gue yang sudah mulai tua Jadi tidak cocok yang manis-manis Terlalu manis ya Enak banget Wah, sekarang kita cobain guys Ini yang teguk berkolaborasi dengan buah Vita Bismillahirrahim Ini buah Vita yang rasa jambu guys Jambu biji Wah, kalian harus nyobain sini Seger, parah Tadi kan kita lemes ya Sebelum buka puasa Setelah buka puasa Disugi dengan hidangan dari teguk ini Jadi lebih bersemangat guys Nah, sekarang kita cobain Ini guys, makanannya Nah, ini tuh adalah Odading Toast Boba Kit Kat Langsung kita cobain guys Digitan pertama buat kalian Mantap Bismillahirrahim Udah dingin itu lembut Manis Terus ditambah dengan Coklatnya ini guys Dan ada boba-boba imutnya ini Bikin lebih mantep Wah, gue gak bisa nih Gue lanjut lagi nih Lagi guys, bismillah Oke guys Kita udah selesai menikmati Hidangan buka puasa kita Dari teguk Enaknya sekarang Bikin mukbang apa ya Kita bikin mukbang yang Mewah kali ya Nah, pas banget nih guys Gue ada persediaan Wagyu A5 Yang premium banget guys Harganya itu 2 juta Satu potong daging itu Nah, ini by the way Ini Karena buka puasa ya Jadi tim gue juga Baru minum air putih doang Nah, sekarang gue kasih ini Buat tim gue nih Silahkan ambil guys Minum frame, minum frame Kapan lagi kalian Gue kasih Thank you Biasanya kan Kalau makan pedas Baru gue kasih kan Nah Ini makanan-makanannya Eh, nanti gue dihujat Makanannya gak dikasih Oke guys Nah guys Di depan gue Sudah ada Wagyu A5 Akhirnya Gue bakalan Masak Wagyu A5 Dan ini Sangat spesial guys Karena kalian pasti udah pada tau ya Wagyu A5 itu sespesial apa Kalian bisa nonton di channelnya Safe Arnold Yang dia Ngebahas tentang Wagyu A5 Yang masak Wagyu A5 Dia itu menjelasan tentang detail banget Ini Kalau bisa kalian lihat Ini marbringnya itu bener-bener Banyakan lemaknya guys Daripada dagingnya Jadi bener kata Safe Arnold guys Ini tuh bukan cuman Sebongkah daging doang Ini tuh Adalah seni Nah, ini tuh pas gue pegang Bener-bener langsung 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 meleleh loh Tuh Langsung Langsung melt Di tangan gue Mantep Oke Yuk langsung saja Kita Masak guys Tapi sebelum itu Gue pengen nge-trimming dulu nih Nge-trimming Motong bagian lemaknya Ini lemaknya ini Bisa gue pakai Sebagai minyak Buat nge-sear si Steaknya ini Wagyu A5 Yuk Kalian bisa lihat nih Nah, ini lemaknya bisa kita pakai guys Nah, sekarang kita Kasih seasoning guys Nah, seasoningnya itu simple aja Kalau masak Wagyu A5 ini Kalian cuman butuh garam saja guys Sip Sekarang kita balik guys Harus dengan gentle ya Sip Nah, sekarang kita panaskan wajan ini Tapi jangan terlalu panas ya Nah, gue sengaja guys Bikin apinya tidak terlalu panas Biar dia tidak terlalu gosong nantinya Gue pengen bikinnya itu medium rare Bener-bener medium rare Kalau bisa rare sekalian Guys Nah, ini brutal Biasanya ya Kalau koki profesional ya Masak steak Wagyu ini Bakalan dipotong-potong dulu guys Baru dimasak Kalau gue kagak Langsung dicemplungin aja Oke Kebrutalan Canboy kun Kita pasang timer Sekitar 2,5 menit guys Eh, 2 menit Lupa masukin minyak Nah Lupa guys Serusnya ini di awal sih tadi Tapi tidak apa-apa Soalnya Si Wagyu ini sudah banyak lemaknya ya Jadi benar-benar kita tidak butuh lemak Sama sekali sih sebenarnya Tidak butuh minyak sama sekali Oke Nah, sekarang Saatnya kita balikin Indah banget guys Oke Sudah guys Sekarang kita matikan apinya Oke guys Ini sudah Ini dia Nah, biar lebih medium rare sempurna Gue bakalan Nge-oven ini Kurang lebih 10 menit guys Biar lebih merata dia Nah guys Ini sudah Sekarang kita biarkan dia resting dulu ya Sampai dia tuh agak dingin Baru kita Slice Oke guys Pertama gue bakalan Motong bagian Ini dulu nih Lemak disini nih Nah Kita pastikan Ini terpotong ya Bagian disini nih Dan kita Motong bagian yang bulat ini Ini kalian lihat nih Itu lebih cantik ya Kekil gak tuh Kekil Kita potong dua guys Perfecto Medium rare The best Oke guys Ini dia Yuk langsung saja kita ke Studio Mekan Nah ini dia guys Wagyu A5 Nah kalo gue yang masak beda ya Sama Sefarno gak Sefarno tuh dia bener-bener cantik banget Biasalah safe lah Gue mah safe abal-abal gue Oke langsung saja guys Kita makan Sebelum makan kita baca doa Baca doa ini mulai Amin Dan makan kali ini Gue ditemenin sama Teguk guys Nah ini tadi sebelum kita masak ini Gue mampir ke Store-nya Teguk Gue udah beli Gue temenin gue makan Wagyu A5 ini Oke langsung saja guys Gue pengen coba dulu nih Wagyu A5 Ini Bismillahirrahmanirrahim Cobain ya Wah Kok bisa ya Badi cuma garam doa Rasanya itu gurih guys Gurih-gurih umami gitu Jadi kayak udah ada micinnya Jangan-jangan Sapi Wagyu A5 Dikasih makan micin Makanya dia gurih banget guys Dan lemaknya itu langsung melting di mulut Wah gokil Enak banget guys Nih Yang kedua A Dengerin suaranya nih Uh Serius gue Kayak lu makan Daging Tapi Micinnya banyak Gurih banget Padahal cuman Kalian bisa lihat kan tadi Cuman pake Pake ini doang Pake garam doang Tapi rasanya itu gurih Nih kalian gak percaya Cobain deh Mau coba gak Gimana Gue ribet ya Ada yang mau coba gak LNN Hati-hati konsisten Ini lagi apa gak Premium Jadi orang kaya Setemalam Nah Itu bener-bener guys Bener-bener Ih gurih banget sih Gue speechless Bener kata si Dems the meat guy ya Ini tuh umami Ini kalo kata gue sih Gak perlu pake apa-apa lagi sih Tegani udah enak banget Tapi gue pengen coba guys Soalnya gue pernah lihat Orang makan wagyu Pake telur mentah guys Gue pengen coba nih Pake yang mantep Pake telur mentah Guys Ini telurnya Telur yang premium ya Jadi Insya Allah aman Guys Bismillahirremen Jadi lebih creamy guys Sekarang gue pengen coba pake Ini barbecue sauce Guys Bismillah Bunyanya tuh gak perlu usaha lebih guys Itu langsung meleleh Di lidah lu langsung meleleh ke tenggorokan lu Sekarang gue mau coba pake sauce keju Bismillah Tapi gue lebih suka yang tanpa sauce sih Hmm 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 Terima kasih. 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 Gila enak banget gurih. Jadi langsung meleleh. Jadi kayak lebih dari 50% isinya lemak semua guys. Daging wagyu ini. Tapi lemak itu enak banget. Langsung melting di mulut tuh. Dan ini bukan makanan yang dinikmati sekalian banyak ya. Emang harus dikit-dikit biar lebih nikmat. Soalnya kalau banyak ya. Kalau yang punya darah tinggi bahaya juga nih. Tentu gue gak ada alhamdulillah. Nah sekarang gue pengen mendeguk lagi teguk ini guys. Sumpah mulut gue langsung netral. Kayaknya ini berkolaborasi dengan KitKat ya. Jadi bisa makan yang berat-berat. Nah kita kan butuhnya dessert tuh. Ini pas banget minumnya teguk. Berkolaborasi dengan KitKat ini. Jadi bukan cuma KitKat aja guys. Jadi teguk ini berkolaborasi dengan banyak brand lainnya. Ini ada buah Vita. Nah terus ada Nestle. Ini juga dengan buah Vita. Oke guys. Nah ini gue bakalan bagi ke tim gue. Soalnya tim gue udah mulai banyak yang pusing nih. Makan wagyu doang nih. Sepotong doang. Apalagi gue. Makanya wagyu itu emang dinikmati tuh bener-bener. Sedikit demi sedikit guys. Jalan langsung banyak guys. Oke. Nah ini guys buat kalian. Oke. Gue akhir aja video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video guys. Bye. Selamat malam.